Tim Satuan Petugas atau Satgas Pangan Kabupaten Sukabumi memantau harga bahan-bahan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018. Tim yang dikoordinatori Kapolres Sukabumi AKBP Nasriyadi ini langsung melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi. Secara umum, harga-harga masih relatif stabil, walaupun masih ada beberapa kenaikan namun tidak signifikan. Satgas Pangan tidak akan segan-segan menindak spekulan atau pedagang nakal yang menaikkan harga tanpa aturan. Maka itu selain memantau harga, ia juga mengingatkan pedagang agar tidak mempermainkan harga dagangannya, terlebih menjelang akhir tahun. Setiap hari tim Satgas Pangan akan selalu memantau harga-harga sembako di semua pasar. Dalam pelaksanaannya kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait. Kami dari Pores Sukabumi bersama dengan Pemda Sukabumi Kopaten, yaitu ada Bapak Kadis Pindak, kemudian ada Bapak Kadis Pertanian, Kadis Pertanakan, dan Pertanakan Pangan. Kami sama-sama hari ini mengecek masalah situasi harga pasar, terdapatnya di Pasar Cibadak di Sukabumi Kopaten ini. Dari perkembangan dari kita cek tadi, memang secara umum belum ada kenaikan atau inflasi harga-harga sembako yang begitu signifikan. Tetapi ada beberapa-beberapa yang naik, tapi naiknya masih dalam taraf normal. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah DPUK UKM Kabupaten Sukabumi, Asep Jafar memastikan bahwa stok sembako menjelang Natal dan Tahun Baru dipastikan aman. Malah stok pangan pokok hingga tahun 2018 melimpah. Dari pantauan harga-harga di pasaran relatif stabil, seperti daging sapi maupun pasokannya masih normal.